Jemaah Haji Patuna hari ini meninjau Padang Arofa, lokasi dilaksanakannya ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji. Selengkapi kita bergabung bersama Aisyah Miyadinar di Maka Arab Saudi. Assalamualaikum Aisyah, dari hasil survei apakah bisa dikatakan bahwa Patuna sudah siap memfasilitasi jemaah untuk melaksanakan wukuf di sana? Waalaikumsalam Fera, ya jadi memang kunjungan atau survei yang dilakukan jemaah haji patuna yang dilakukan pada pagi hari ini memang untuk menunjukkan kesiapan dari Patuna Travel dalam memfasilitasi jemaah haji khusus patuna dalam melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji berikutnya, utamanya yaitu wukuf di Padang Arofa dan juga lempar jumroh. Dan jemaah pun tidak turun dari besi, mereka hanya diperlihatkan situasi dan kondisi seperti apa sejatinya Padang Arofa ini supaya mereka mendapatkan gambaran situasi yang akan dihadapi pada saat mereka melaksanakan wukuf nanti. Ya pada saat ini memang masih 10 hari lagi menjelang waktu wukuf dan Padang Arofa memang masih kosongnya, masih sepi. Hanya ada beberapa tenda dan juga fasilitas seperti misalnya toilet umum dan juga klinik kesehatan yang memang sudah didirikan sejak lama. Nah berdasarkan keterangan dari Direktur Utama Patuna Travel memang Syamres Vyadi, ini memang menyebutkan bahwa Patuna Travel ini sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan seperti misalnya mulai dari administrasi, logistik sampai transportasi. Namun Syamres Vyadi juga menyebutkan bahwa segala hal yang memang sudah dipersiapkan itu semuanya juga masih bergantung pada maktab masing-masing dan juga situasi dan kondisi yang memang sangat dinamis terutama pada saat wukuf ini nanti berjalan. Karena memang pada saat itu ada lebih dari 4 juta umat Islam dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Padang Arofa ini sehingga situasinya akan sangat padat dan juga sangat crowded seperti itu ya. Dan selain itu kesiapan lainnya yang juga tak kalah penting adalah kesiapan dari Jemaah itu sendiri khususnya adalah kondisi kesehatan dari para Jemaah itu sendiri. Sehingga dengan demikian para Jemaah Haji khusus Patuna pun tetap diminta untuk menjaga kesehatannya selama berada di Mekah dan tidak memforsi diri serta selalu menjaga kesehatan dan juga kebugaran diri. Demikian Fera, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aisyah Amni Adinar melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!